Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Ijayanto Kali ini kita akan membahas tema Apa bisa mantan yang maksa berpisah berbalik datang ngajak balik duluan Jadi mantan yang memaksa untuk berpisah Tetapi mantan juga yang kemudian memaksa kita untuk balik bersama lagi Apa bisa? Jawabannya sangat bisa Sangat sering terjadi hal-hal yang demikian Kenapa? Karena lebih banyak orang yang mengajak berpisah Kemudian menyesali perpisahan yang dia pilih Dalam bayangan dia Kalau sudah berpisah dengan kita Semuanya jadi enak Dia bebas Dia bebas untuk memilih pasangan barunya Dia bebas mau jalan dengan siapa saja Dia bebas mau kemana saja Tetapi realitanya tidak seindah yang dia bayangkan Yang pertama Mantan memaksa berpisah Karena naksir orang ketiga Ngejar-ngejar untuk bisa bersama orang ketiga Orang ketiga juga mengatakan Kalau mau bersama dia Mantan harus single dulu Maka mantan memaksa berpisah dengan kita Di awal Semuanya mungkin kelihatan indah Orang ketiga romantis Jika dibandingkan kita yang terlihat kaku dan pendiam Orang ketiga kelihatan perhatian Itu kan di awal Beberapa minggu Waktu berjalan Di situ tuh Akan kelihatan sifat-sifat asli Dari orang ketiga Ya Ternyata orang ketiga romantis Kalau ada maunya Ternyata orang ketiga Perhatian ketika sedang pendekatan Dan Mantan berpikir Orang ketiga ini akan setia kepada dia Tetapi ternyata tidak Ya Orang ketiga Dimana saja Ada seseorang yang lebih menarik lagi Akan dia kejar Dan Mantan Akan Dibiarkan Sendirian Kesepian Itu yang pertama Yang kedua Mantan memaksa berpisah Karena merasa Bersama kita Dia terkekang Dia menginginkan Kebebasan Ya Agar kesana kemari Dia bisa Datangi Dia ingin Merasa Bebas Untuk bisa Menentukan Semua Pilihan-pilihan Dalam hidupnya Tetapi Realitanya Ketika dia Sendirian Sendiri itu Tidak Seindah Apa yang dia Bayangkan Selama ini Dia cuman Bilang saja Mau kemana saja Kita selalu Stand by Dan ada Untuk dia Sekarang Dia harus Kemana-mana Sendirian Kemana-mana Sendirian Itu Persoalannya Tidak hanya Berangkat sendiri Tetapi Biaya sendiri Belum ketika pulang Badan sudah capek Sudah lelah Membawa Kendaraan Dalam keadaan Yang mengantuk Dan seterusnya Sementara Bersama kita Semuanya Sudah beres Ternyata Apa yang dia Jalani Setelah Sendiri Tidak Seindah Apa yang Dia bayangkan Dan contoh-contoh Lainnya Sehingga Lebih banyak Orang yang Kemudian Menyesali Perpisahan Yang dia Pilih Daripada Orang yang Kemudian Betul-betul Menemukan Apa yang Dia cari Setelah Perpisahan Itu terjadi Nah Jadi Apa mungkin Mantan Datang Dan Minta Kembali Kepada Kita Jawabannya Sangat Mungkin Yang perlu Kita lakukan Adalah Bersabar Memberikan Kesempatan Kepada Mantan Untuk Merasakan Realita Pilihan Pilihan Hidupnya Tadi Ya Jadi Manusia Itu Akan Merasakan Dan Bersyukur Dengan Nikmat Kesehatan Ketika Dia sedang Sakit Sakitnya Sedikit Saja Pusing Itu Dia akan Bersyukur Sekali Ternyata Sehat Itu Adalah Nikmat Yang Tidak Bisa Diukur Ya Tapi Kalau Manusia Itu Sehat Terus Begitu Dia jadi Orang Yang Kurang Pandai Untuk Bersyukur Ya Manusia Itu Akan Bersyukur Dengan Nikmatnya Pekerjaan Yang Dia miliki Pada Saat Ini Ketika Dia Menganggur Coba Ketika Bekerja Ngeluh Terus Capek Kepanasan Kan Lagi Musim Kemarau Ya Di Jalan Panas Banyak Debu Dan Seterusnya Gaji Tidak Naik Naik Itu Ketika Dia Sedang Punya Pekerjaan Begitu Dia Menganggur Disitu Dia akan Berfikir Bahwa Ternyata Bekerja Meskipun Kepanasan Meskipun Debu Ada Dimana Mana Meskipun Gajinya Tidak Naik Naik Ternyata Bekerja Itu Jauh Lebih Nikmat Daripada Menganggur Kalau Menganggur Kan Capek Setiap Hari Di rumah Ditanya Kok Tidak Berangkat Kerja Keluar Rumah Pagi Hari Ya Biasanya Pakai Baju Untuk Bekerja Yang Rapi Sekarang Cuma Pakai Kaos Tetangga Dia akan Bertanya Kok Tidak Berangkat Untuk Bekerja Ya Kan Capek Ternyata Bekerja Itu Jauh Lebih Baik Dia Akan Merasakan Kenikmatan Itu Ketika Dia Menganggur Tadi Jadi Manusia Selalu Tidak Pandai Bersyukur Dan Orang Yang Tidak Pandai Bersyukur Yang Akan Dia Dapatkan Adalah Azab Untuk Hatinya Ya Maka Dalam Surat Ibrahim Ayat Yang Ketujuh Kita Diajarkan La'in Syakartum La'azi Danakum Wa La'in Kafartum Inna Azabil Syadid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Kepada Kita Jika Kalian Pandai Bersyukur Maka Akan Aku Tambahkan Nikmatku Atas Kalian Tetapi Jika Kalian Tidak Pandai Bersyukur Dengan Nikmatku Atau Manusia Yang Kufur Nikmat Maka Sesungguhnya Azabku Sangat Pedih Ya Nah Jadi Yang Harus Kita Lakukan Sekarang Adalah Menunggu Dan Bersabar Terus Berdoa Agar Mantan Sadar Ya Insyaallah Tidak Akan Lama Mantan Akan Segera Sadar Mantan Yang Memaksa Berpisah Mantan Pula Yang Kemudian Akan Memaksa Untuk Bisa Kembali Bersama Lagi Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bissawa Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh